Walaupun gagal meraih poin penuh kalah melawan Ranz, akan tetapi bonek harus tetap apresiasi apa yang dilakukan Coach Uston. Enam pertandingan tak mendapatkan kemenangan satu pun. Inilah peluang Persebaya untuk lolos ke babak empat besar. Susul Arema di papan bawah. Posisi Persebaya diambang degradasi. Buntut buruknya performa Persebaya akhir-akhir ini. Walaupun gagal meraih poin penuh kalah melawan Ranz, akan tetapi bonek harus tetap apresiasi apa yang dilakukan Coach Uston. Persebaya Surabaya boleh saja belum memetik kemenangan dalam enam laga terakhirnya di lanjutan kompetisi Liga 1 2023 per 24. Namun kekompakan dan cemistri di antara pemain tim Bajul Ijo sangat patut untuk diapresiasi. Hal tersebut terlihat dari penampilan Persebaya kalah menghadapi RANS Nusantara pada Jumat 1 Desember lalu. Para penggawa Persebaya Surabaya mampu tampil solid dengan mencatatkan 62 persen penguasaan bola selama waktu penuh. Mereka juga tercatat mampu mengancam gawang lawan sebanyak 8 kali. Hanya saja keberuntungan belum memihak tim asal kota pahlawan tersebut. Mereka harus puas menerima hasil imbang dan berbagi satu poin dengan RANS Nusantara setelah bermain tanpa gol hingga akhir laga. Keutuhan dan semangat juang yang diperlihatkan para pemain Persebaya Surabaya merupakan buah dari kerja keras Uston Nawawi yang menggodok anak asuhnya untuk bersiap bangkit di putaran kedua Liga 1 musim ini. Dilansir dari laman Youtube resmi Persebaya Surabaya pada 4 Desember, pelatih Persebaya Uston Nawawi nampak memberikan arahan yang memotivasi seluruh tim untuk bisa tampil menjadi satu bagian. Kita bermain sebagai satu tim ya, saling support, saling mengingatkan, jangan saling mengingatkan, kata Uston saat memberikan arahan di ruang ganti tim bajul ijo. Ia juga meminta kepada seluruh anak asuhnya untuk fokus menikmati jalannya pertandingan. Hal itu berdampak pada pertahanan Persebaya Surabaya yang susah ditembus oleh serangan lawan. Fokus disiplin, konsentrasi dan tidak kalah penting adalah nikmati pertandingan seru pelatih 45 tahun tersebut. Saat ini Persebaya Surabaya tertahan di peringkat ke-14 dalam daftar kelasemen sementara Liga 1 2023 per-24. Mereka baru mencatatkan 6 kemenangan dari total 19 laga yang sudah dijalani musim ini. Selanjutnya, tim asal kota pahlawan akan bertindak sebagai tuan rumah ketika berhadapan dengan Persija Jakarta pada tanggal 9 Desember mendatang. Enam pertandingan tak mendapatkan kemenangan satupun. Inilah peluang Persebaya untuk lolos ke babak 4 besar. Manajemen Persebaya Surabaya masih optimistis timnya lolos 4 besar kompetisi Liga 1 musim 2023 per-24. Jika lolos babak 4 besar, Bajul Ijo bakal melaju ke fase playoff untuk memperebutkan gelar juara. Rasa optimisme ini diungkapkan oleh Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi. Mantan manajer Bajul Ijo ini mengatakan, jika timnya mampu memetik poin pada putaran kedua itu artinya langkah mereka melaju ke babak 4 besar masih ada. Di internal kami masih melihat itu sebagai peluang. Karena masih ada 16 pertandingan yang tentu dengan syarat tidak boleh ada lagi kehilangan poin, bebernya. Dia meminta tim pelatih dan pemain tampil maksimal untuk bisa menjadi bukti bahwa Bajul Ijo masih dalam target. Ini yang harus dibuktikan, makanya sebelum break di pertengahan Desember, ada 4 pertandingan menjadi fokus kami dengan tim pelatih juga lanjutnya. Keempat pertandingan yang bakal dijalani Persebaya Surabaya ini wajib mendapatkan poin atau kemenangan. Jangan sampai lagi kehilangan poin, karena kalau itu sudah lewat ia semakin berat. Yang lain kan juga nguber poinnya banyak jelasnya. Persebaya sendiri masih tertahan di urutan ke-14 klasemen sementara Liga 1 dengan perolehan 23 poin. Manajemen Persebaya Surabaya memaksimalkan merekomposisi pemain di bursa transfer paruh musim Liga 1. Dari awal kami sudah berdiskusi dengan tim pelatih bahwa bursa transfer di putaran kedua ini pasti tidak seleluasa bursa transfer di awal musim, ujarnya. Ini dikarenakan menurut Chandra merekrut pemain saat putaran kedua tidak memiliki banyak pilihan. Karena posisi pemain pasti banyak yang terikat dengan klub dan lain sebagainya. Jadi ini insya Allah sudah yang maksimal dilakukan Persebaya, papar Chandra. Kemudian disinggung apakah puas dengan rekrutan yang dilakukan manajemen saat bursa transfer paruh musim. Chandra tidak bisa langsung menyimpulkan, ya nanti kami lihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus ya puas, kalau hasilnya nggak bagus jadi ada yang perlu dievaluasi lagi lanjutnya. Persebaya Surabaya akhirnya pecah telur setelah dalam 4 pertandingan terakhir konsisten kalah. Ya meskipun bukan poin penuh setidaknya Bajul Ijo berhasil membawa pulang 1 poin usai bermain imbang 0 hingga 0 melawan RANS Nusantara Football Club. Satu poin ini jika melihat pernyataan Chandra Wahyudi masuk dalam target Persebaya yang masuk 4 besar di akhir musim. Susul Arema di papan bawah. Posisi Persebaya diambang degradasi. Buntut buruknya performa Persebaya akhir-akhir ini, Persebaya Surabaya belum kembali ke tren positif di kompetisi Liga 1 2023 per 2024. Padahal Bajul Ijo julukan Persebaya sudah mendatangkan sejumlah pemain baru. Baik itu lokal maupun asing. Namun target kemenenangan melawan RANS Football Club hanya berakhir dengan skor kacamata alias seri. Memang target kita di awal 3 poin lawan RANS FC, tapi kita tetap bersyukur meski dapat 1 poin, hujar pelatih karteker, Uston Nawawi. Uston mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang perlu ia bereskan dalam internal tim Persebaya. Seperti mencari racikan baru karena beberapa pemain yang didatangkan memang wajah-wajah baru. Seperti Paolo, Henrique, Robsom, Duarte, dan Jan Victor. Kita akan perbaiki lagi kekurangan yang ada di pertandingan selanjutnya, tegas Uston. Diketahui pertandingan berikutnya Persebaya akan menghadapi tim ibu kota Persija Jakarta pada Sabtu 9 Desember 2023. Persebaya kemungkinan besar akan menjamu Persija di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Persebaya membutuhkan kemenangan untuk menyelamatkan diri dari jurang degradasi. Saat ini tim kebanggaan bonek ini berada di papan bawah. Tepatnya posisi ke-14. Bajol Ijo mengemas 23 poin dari 19 laga. Hanya selisih 5 poin dari Arema FC yang berada di peringkat ke-16 zona degradasi dengan 18 poin.